Berikut adalah, daftar unggulan, Badminton Asia Championships 2024. Kejuaraan bulu tangkis tingkat Asia ini, akan berlangsung, mulai tanggal 9 sampai 14 April, di Ningbo, China. Di sektor tunggal putra, Si Yuki, berhasil menempati unggulan pertama. Disusul sebagai unggulan kedua, Anthony Sinisuka Ginting. Sebagai unggulan ketiga, Jonathan Christie. Sebagai unggulan keempat, Kodai Naraoka. Selanjutnya, di unggulan kelima, Li Sifeng. Unggulan keenam, Kun Lafut Fititsan. Unggulan ketujuh, Pranoe HS. Dan unggulan kedelapan, Li Zijia. Di sektor tunggal putri, unggulan pertama, An Se Yong. Unggulan kedua, Chen Yufei. Unggulan ketiga, Tai Suying. Unggulan keempat, Akane Yamaguchi. Unggulan kelima, He Bing Jiao. Unggulan keenam, Han Yue. Unggulan ketujuh, Gregoria Mariska Tunjung. Dan unggulan kedelapan, Wang Ziyi. Di sektor ganda putra, unggulan pertama, berhasil ditempati oleh ganda putra India, Satwik Sairaj Rangkiredi, Chirak Seti. Unggulan kedua, Kang Min Hiyuk, Seo Seng Jai. Unggulan ketiga, Liang Weikeng, Wang Chang. Unggulan keempat, Aron Chia, Soh Woyik. Unggulan kelima, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Unggulan keenam, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Unggulan ketujuh, Liu Yuchen, O Suwanyi. Dan unggulan kedelapan, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana. Di sektor ganda putri, unggulan pertama, Chen King Chen, Jia Yifan. Unggulan kedua, Baik Hana, Li Sohi. Unggulan ketiga, Nami Matsuyama, Chiharu Sida. Unggulan keempat, Liu Seng Su, Tan Ning. Unggulan kelima sampai kedelapan, berturut-turut, Kim Sooyong, Kong Hyong, Yuki Fukushima, Sayaka Hirota, Zhang Suksyan, Zheng Yu, dan Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara. Di sektor ganda campuran, unggulan pertama, Zheng Siwei, Huang Yakyong. Unggulan kedua, Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Unggulan ketiga, Feng Yanze, Huang Dongping. Unggulan keempat, Seo Sengjai, Chai Yujung. Unggulan kelima sampai kedelapan, berturut-turut, Jiang Zenbang, Wei Yaksin. Decapol Puavaranukroh, Sapsire Taeratana Hai, Kim Wonho, Jong Na Eng, dan Tang Chunman, Seying Sweat. Unggulan kelima sampai kedelapan, berturut-turut. Terima kasih. Terima kasih.